Intro Anak kembali di Anjusore, Pemirsa, ini kami akan hadirkan informasi yang akan kami hadirkan. Ini terkait dengan dua pengendara motor di seruduk mobil sedan saat akan mengisi bensin neceran di Panimbang, Pandeklang, Pantan. Satu orang tewas dan satu lainnya luka. Kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan ketika sebuah mobil sedan berkecepatan tinggi menyeruduk dua pengendara motor di depan penjual bensin neceran di Panimbang, Pandeklang, Banten. Seorang korban yang merupakan nelayan setempat, tewas di tempat kejadian. Sementara rekannya selamat dan menderita luka. Mobil pelaku ringsek dan toko yang ditabraknya mengalami kerusakan. Sedangkan korban tewas langsung dimakamkan pihak keluarga. Kasus kecelakaan ini ditangani pihak kepolisian setempat. Sedangkan pelaku telah bermediasi dengan keluarga korban dan mengaku akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dari Pandeklang, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan. Seorang pengendara motor terkapar di trotoar usai menabrak bus Transjakarta yang tegak berhenti mengangkut penumpang. Motor yang oleng juga sempat menyingkol mobil yang berada di sebelahnya. Kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta kembali terjadi. Wanita pengendara motor ini terkapar di trotoar usai menabrak bus Transjakarta yang tengah berhenti mengangkut penumpang di ruas Mampang, Jakarta Selatan. Pencangnya benturan juga menyebabkan motor oleng hingga menabrak sebuah mobil yang berada di sampingnya. Pengendara motor yang terluka di bagian punggung dan kaki kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kasus kecelakaan ini di tangan di unit lakal atas Polda, Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, INews melaporkan. Sebelumnya pada minggu lalu kecelakaan Transjakarta juga terjadi di ruas MT Haryodo. Dua orang meninggal di dunia, salah satunya adalah Sopir Transjakarta. Dua bus Transjakarta kecelakaan di jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin 25 Oktober lalu. Bus Transjakarta yang sedang berhenti di halte ditabrak dari belakang oleh bus Transjakarta lainnya dengan kecepatan cukup tinggi. Dua orang meninggal dunia, salah satunya Sopir Bus Transjakarta yang menabrak dari belakang. Sementara korban luka berjumlah 37 orang penumpang. Di telantas, Polda, Metro Jaya langsung menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus Transjakarta. Selama olah TKP yang berlangsung selama satu jam, halte Transjakarta, Cawang Ciliwung ditutup sementara. Selain memberi penanda, polisi juga melakukan simulasi dengan mendatangkan sebuah bus Transjakarta. Olah TKP berlangsung selama satu jam untuk mengetahui detail kecelakaan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, Sopir mengantuk karena sudah tidak terlihat upaya pengereman dari bus yang belakang. Sebelah saksi sudah diperiksa untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjenguk korban kecelakaan Transjakarta di RSUD Budi Asih, Jakarta. Anies juga memastikan bahwa PT Transjakarta akan menanggung penuh biaya perawatan korban hingga sembuh. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ketika informasi lain, pemirsa jenazah mantan anggota TNI Angkatan Udara yang ditemukan tewas di Makassar, Sulawesi Selatan telah dijemput pihak keluarga. Sementara polisi masih menyelidiki pemicu pertikaian antara korban dengan seorang Sopir yang mengakibatkan korban tewas. Jenazah mantan anggota TNI Angkatan Udara yang ditemukan tewas di Makassar, Sulawesi Selatan telah dijemput keluarga dari Rumah Sakit Polri, Bayangkara. Jenazah korban langsung dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Sementara itu, supir yang berduel dengan korban masih dirawat intensif. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi masih mendalami pemicu perkelahian antara korban dengan Sopir hingga mengakibatkan korban tewas. Sesampainya di tengah jalan, HE meminta untuk dibelokkan kendaraan ke jalan Taman Makam Pahlawan. Di jalan Taman Makam Pahlawan itulah, HS, ulangi HE, tiba-tiba melakukan penganiayaan terhadap MS di bagian paha dan dada. Sekitika itu juga, MS melakukan perlawanan dan merebut sangkur dari HE dan sempat mengenai HE juga di bagian dada. Setelah itu, MS keluar dari mobil dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Sebelumnya korban ditemukan tewas di saluran irigasi dekat minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu Dinihari. Korban mengalami luka tikam pada bagian dada. Korban tewas usai bertikai dengan seorang supir yang juga dikenalinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainews melaporkan.